Keuskupan Maumere dimulai pada Senin 24 Oktober dengan ekaristi pembukaan di gereja paroki Santo Mikaelmita, 10 km arah barat kota Maumere, Pulau Flores, di Wimin Uskup Maumere, Monsignor Edwaldus Martinus Edo. Pertemuan akbar yang akan diikuti utusan dari 37 paroki di Keuskupan Maumere mengusung tema Doge in Altum, bertolaklah ke tempat yang dalam merupakan tema tahbisan Uskup Maumere, Monsignor Edwaldus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan ke Rekan Jurnalus kami dari Tribun Flores. Ada Paulus Kebelan yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Paulus. Baik, Firan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pelaksanaan Sino D2 di Keuskupan Maumere sudah dilaksanakan kemarin, hari Senin 24 Oktober 2022. Pelaksanaan Sino D2 ini ditandai ataupun diawali dengan perayaan Misa yang diikuti oleh utusan umat Kristiani dari 37 paroki di Keuskupan Maumere. Nah, perayaan dengan nuansa kerinduan ini begitu terasa, lantaran umat sudah menanti selama 17 tahun, semenjak perayaan Sino D pertama dilangsungkan pada tahun 2005 silam. Uskup Ewaldus dalam kotbanya menuturkan, makna Sino D2 adalah kesempatan emas untuk memperjuangkan ataupun memperbarui hidup, sesuai tema besar perayaan, yaitu Doge in Altum, ataupun bertolak ke tempat yang dalam. Pelaksanaan Sino D2 ini menjadi ruang diskusi perihal masalah yang sering dihadapi umat Kristiani, dan selanjutnya akan menjadi rujukan penetapan kebijakan secara bersama-sama. Ia mengatakan Sino D2 bukanlah rumusan kaku dan baku, tetapi merupakan sebuah perjuangan hidup yang lebih humanis, serta menjadi pejuang memerawat iman Kristiani. Selanjutnya, selesai perayaan Misa Uskup Ewaldus membuka pelaksanaan Sino D, yang ditandai dengan pemukulan gong di depan altar gereja Santo Mikael Nita. Pelaksanaan ini secara resmi dimulai pada tanggal 24 sampai 29 Oktober 2022 atau 5 hari. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pementasan kesenian dari masing-masing umat peroki. Dan pembukaan Sino D2 ini dihadiri oleh Bupati Sika Bapak Franciscus Roberto Diogo, didampingi istrinya selaku ketua TPPKK Sika Ibu Maria Cahayani, sejumlah pimpinan OPD dan para imam dari Keuskupan Momere, ND dan Keuskupan Larantuka. Dan kemudian para utusan dari 37 peroki dikabarkan menginap di rumah umat peroki setempat. Umat setempat menyediakan transportasi dan sarapan, karena hal ini sudah menjadi kewajiban umat kalau menerima dan menghargai tamu dengan ramah. Mungkin demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!